Tepercaya Wasbanala menjaga barang berharga anda di Bogor, Jawa Barat Bermodus pura-pura beli kendaraan seorang pemuda Merampas mobil korbannya setelah mengajak tes drive di kawasan hutan Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, dua pemuda diamuk masa Usai tertangkap basah menjamret tas seorang perempuan Warga yang kesal langsung menghakimi dua orang tersangka jamret yang tertangkap Di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu sore Masa yang marah bahkan memukul tersangka dengan helm Aparat polsek Biringkanaya yang tiba di lokasi Langsung membawa tersangka ke Makolsek Biringkanaya, Makassar Para tersangka diketahui baru saja menjamret tas seorang perempuan berisi HP dan uang tunai Mereka gagal kabur setelah menabrak kendaraan lain hingga terjatuh Polisi menyebut residivis kasus pencurian ini biasanya beraksi dengan berkeliling di jalan mencari korban Sementara dari Bogor, Jawa Barat, kamera CCTV merekam jejak perampok mobil berinisial VR Tersangka telah diburu petugas reskrim Polresta, Kota Bogor, Jawa Barat sejak bulan lalu Pria 19 tahun ini terpaksa dilumpuhkan petugas saat ditangkap Sabtu siang lantaran melawan Saat hendak ditangkap di wilayah Kalideras, Jakarta Dalam aksinya, pemuda ini berpura-pura menjadi pembeli kendaraan yang dilelang korban melalui situs online Saat mengajak tes drive di kawasan hutan Cifor, Bogor, Jawa Barat Tersangka lalu merampas mobil korbannya Polisi menyebut tersangka sempat menjual mobil korban ke wilayah Surabaya Dengan harga 300 juta rupiah Diduga motif tersangka nekat merampok demi menutupi gaya hidup hedon di ibu kota Polisi selanjutnya menyerahkan kembali barang bukti mobil kepada keluarga korban Tim Liputan, CNN Indonesia Waspada kebakaran di musim kemarau Diduga akibat membuang puntung rokok sembarangan Sebuah lapak rongsokan yang berada dekat dengan pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ludes dilalap si jago merah Sementara di Jakarta diduga lantaran lupa mematikan api pembakaran sampah Sebuah toko bahan kimia, Ludes terbakar Sebuah gudang rongsokan yang berada dekat dengan pasar tradisional Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ludes dilalap api pada Sabtu sore Banyaknya material yang mudah terbakar Serta hembusan angin yang cukup kencang Membuat api dengan cepat berkobar dan melalap isi bangunan Diduga peristiwa ini disebabkan adanya seorang pengendara yang lewat melemparkan Untung rokok di dekat kumpukan sampah plastik di dekat lapang Api selanjutnya menjalar ke dalam gudang rongsokan Empat unit mobil pemadam kebakaran berhasil menghalau api Agar tidak merambat ke bangunan lain Api dapat dijinakan setelah dua jam Tidak ada korban jiwa maupun luka Peristiwa ini sempat membuat warga sekitar panik lantaran lokasi Sangat dekat dengan pasar Cilengsi Sementara di Jangan Raya Bogor, Ciraces, Jakarta Timur Sebuah toko penjualan bahan kimia Sabtu sore juga Ludes terbakar Banyaknya cairan kimia yang mudah terbakar Membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan toko Petugas menggunakan cairan busa untuk memadamkan api Akibat kebakaran ini kemacetan panjang sempat terjadi Dari arah Pasar Rembo menuju Depok dan sebaliknya Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan satu jam kemudian Setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Jangan sementara karena ada mengubahkan sampah di belakang lalu ditinggal